Al-Quran Al-Qur'an, apakah itu mujizat pada masa lampau atau sekaligus mujizat pada masa sekarang? Iya, kalau masa lampau, sederhana. Sebenarnya Umar ibn al-Hattab, sebelum menjadi muslim, bagaimana dia bisa terima Islam itu? Karena mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya yang masuk Islam lebih awal. Ketika mau membunuh adiknya sendiri, tangannya tak sanggup untuk membunuhnya, bahkan pedangnya pun jaduk. Itu membuktikan betapa jadjar Al-Quran itu yang berbeda dengan syair pada masanya. Sekarang terbukti tidak para profesor dari bidang kimia, fisika, dan lain-lain takjub dengan informasi-informasi Al-Quran. Yang membuktikan dari latar belakang keilmuannya. Banyak atau sedikit? Banyak. Mereka masuk Islam atau tidak? Masuk Islam. Gara-gara apa? Al-Quran Al-Qur'an. Bukan gara-gara sampean. Gara-gara Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'jizat para nabi yang lain itu sifatnya temporal. Diakui pada masanya, tapi tidak bisa dibuktikan pada masa sekarang. Kalau mu'jizat nabi SAW bisa dibuktikan pada masanya, dan bisa dibuktikan pada masa sekarang. Contoh, nabi pernah gak membelah-belah? Nabi membelah-belah. Pernah tidak? Pernah. Pernah membelah-belah. Pada masanya, nabi SAW membelah-belah. Itu menjadi bahan ejekan pada masanya. Di lingkungan sekitarnya. Tetapi orang yang berada di luar kota itu, mengakui memang ada bulan yang terbelah. Dan bukan hanya itu catatannya. Di dalam hadis ada. Tapi itu kan catatan sepihak. Dari kita sendiri. Tapi ada catatan bulan terbelah dalam tradisi India. Bayangkan. Antara Saudi Arabia dengan India, itu jaraknya berapa kilo? Kalau naik pesawat berapa jam? Dari Saudi Arabia ke India, itu separuh perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia. Kalau dari sini ke Saudi, itu berapa jam? Kalau pesawat. 9-10 jam. Anggap saja kalau separuhnya 5 jam. 5 jam. Kira-kira pada masa nabi masih hidup. Pada masa nabi masih hidup. Dari India ke Saudi. Itu kira-kira berapa hari? Berapa bulan? Sangat lama. Tapi kenapa ada catatan bulan terbelah dalam tradisi India? Bahkan termaktub dalam kitab India. Ada dalam kitab India. Misalnya kita bisa lihat surimat baga Allah tentang Qur'ana. Bah-Fiswa Qur'ana. Hal-hal seperti ini menjadi aneh. Kenapa? Ada catatan seperti itu. Pada masa yang sama. Bahkan, dalam tradisi catatan di China, memang ada peristiwa bulan terbelah. Sekarang, orang sudah bisa tidak ke bulan. Sudah. Ada enggak bukti bahwa memang disitu ada retakan panjang. Dari satu arah ke arah lain, yang membuktikan memang ini yang terjadi pembelahan bulan. Terbukti tidak? Terbukti. Cuma mereka tidak berani berkata, ini memang bulan terjadi retakan besar. Sayang tidak bisa menyatakan, ini terkait dengan siapa. Kalau dihubungkan dengan tradisi agama, ada validasinya dalam tradisi Islam. Kalau bicara mengenai sayang, ini sangat tidak mungkin. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Sehingga mereka mau tidak mau menghubungkannya dengan peristiwa masa lampau yang ada catatan itu. Catatan di China, catatan di India, di cross-check. Oh, barangkali ini ada kaitannya. Cuma, tidak berani. Ini terkait dengan Nabi SAW. Tapi itu sudah cukup menjadi bukti, memang bulan terbelah. Jadi, muzat Nabi SAW, itu akurat bukan sekedar masa lampau. masa kini pun bisa dibuktikan. Al-Quran mulai kelima. Apakah itu mujizat pada masa lampau? Atau sekaligus mujizat masa sekarang? Iya. Kalau masa lampau, sederhana. Seina Umar ibn al-Hattab, sebelum menjadi muslim, bagaimana dia bisa terima Islam itu? Karena mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya, yang masuk Islam lebih awal. Ketika mau membunuh adiknya sendiri, tangannya tak sanggup untuk membunuhnya, bahkan pedangnya pun cadu. Itu membuktikan betapa jaksat Al-Quran itu, yang berbeda dengan syair pada masanya. Sekarang terbukti tidak, para profesor dari bidang kimia, fisika, dan lain-lain, takjub dengan informasi-informasi Al-Quran, yang membuktikan dari latar belakang keilmuannya. Banyak atau sedikit? Banyak. Mereka masuk Islam atau tidak? Masuk Islam. Gara-gara apa? Al-Quranul Karim. Bukan gara-gara sampean. Gara-gara Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu sesuatu yang terbukti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.